Pagi, berlebu kemarin Andi, ndo kemarin Andi. Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Johan melakukan kunjungan ke sekolah menengah kejuruan negeri 2 Tanjung Pandan Kabupaten Belitung. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Bangka Belitung menyampaikan materi wawasan kebangsaan yang berhubungan dengan peran generasi muda menghadapi adaptasi kebiasaan normal baru di masa pandemi COVID-19 dengan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Johan mengatakan aktualisasi nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat meningkatkan kerukunan dan keharmonisan kehidupan kebangsaan di Indonesia. Di hari ini kita berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kesbangpol, bersama juga KNPI yang ada di sini, dan UBB dalam rangka, tadi hadir juga Pak dan Lanun, dalam rangka kita memberikan wawasan kebangsaan kepada para siswa-siswa dan orang tua siswa, bagaimana kira-kira kita ke depan ini harus bersikap untuk mempertahankan kerukunan dan keharmonian yang ada di negeri kita ini, termasuk di seluruh Indonesia. Selain itu, Gubernur juga memberikan motivasi kepada para siswa agar belajar lebih baik. Dirinya menginginkan siswa SMK Negeri 2 Tanjung Pandan dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Gubernur Bangka Belitung berharap apa yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi setiap siswa, serta mampu merubah pola pikir lebih baik. Pada kesempatan itu, Gubernur memberikan beasiswa dan fasilitas belajar kepada 35 siswa. Dari Kabupaten Belitung, Ju Prianto, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Pada kesempatan yang berharap,